Jadi begini Buya, tadi Buya telah memaparkan tentang menata hati kita kepada Allah SWT dan sesama manusia Nah bagaimana Buya menanggapi situasi ketika banyak anak muda mengaku udah hijrah, menata hatinya kepada Allah Saya beriman kepada Allah, tapi Buya masih menormalisasikan maksiat Contoh, misalnya kita mau masuk Ramadan, misalnya ada yang pacaran tiba-tiba bilang kita putus dulu ya nanti balikannya gini-gini Nah itu bagaimana Buya menanggapi hal seperti ini dan hal ini sangat dinormalisasikan di zaman sekarang, terima kasih Baik, masya Allah, silahkan Buya Masya Allah, semoga ini Dinda, Vanessa, Farisa Farisa, Buya Bisa mendengar juga nanti, Buya ada radio di Banjarmasin, di Banjarbaru ada radio, berapa gelombangnya? Biar ngikuti ada radio station, radio FM di sana Kalau Banjarmasin, Banjarbaru ada Sekaligus kami sampaikan biar sambung terus keluarkannya Baik, jadi begini wahai saudari yang tercinta Ketahuilah bahwasannya, kalau memandang orang dengan jangan dari sisi negatifnya Kita bisa memandang dari sisi positif Misalnya, ada orang kerudung pakai jilbab ke kantor, kalau keluar kantor tidak pakai jilbab Jawab, Alhamdulillah masih lumayan daripada tidak pakai jilbab sama sekali Ada orang pakai kerudung, pakai jilbab, pakai baju islami waktu Ramadan saja Tapi kalau luar Ramadan bubar, Alhamdulillah Di Ramadan masih pakai, karena dia berarti menghormati Ramadan Kita jangan biasa memandang orang dari sisi negatif Itu bahaya sekali, kita harus, Alhamdulillah Sama, kadang-kadang ada begini perbandingan kita Perbandingan, kadang-kadang karena hati kita kotor Misalnya apa, mana lebih bagus Mana lebih bagus Orang yang Menutup aurat Tapi tidak sholat Atau sholat tapi membuka aurat Nah ini Sebenarnya ini bukan untuk dibandingkan Bukan untuk dibandingkan Seperti itu Mana tidak dibandingkan, perbandingan tidak begitu Cara membandingkan Akan tapi tidaknya cara pandang kita begini Jika ada orang tidak sholat tapi menutup aurat Alhamdulillah Biarpun dia tidak sholat tapi masih menutup aurat Lalu kita doakan Semoga dengan menutup auratnya Dia dijadikan oleh Allah alih sholat Begitu Atau sebaliknya Dia sholat tapi gak menutup aurat Jangan langsung Jangan katakan Solat apaan Biarpun sholat tapi muka aurat Ini kan Sombong banget kita melihat orang Akan tapi kita katakan Subhanallah Memang dia tidak menutup aurat Tapi alhamdulillah masih sholat Semoga berkat sholatnya ini Dia menjadi baik Mari kita khusnudun kepada orang Ada orang hijrah Alhamdulillah Masya Allah Ternyata boleh Anda melenceng lagi Pertanyaannya Siapa sih yang sempurna dalam beragama Siapa yang sempurna dalam beragama Apakah saya bebas dari dosa Saya jadi nabi Tidak Anda semua Maka hendaknya memandang orang Dengan sisi positifnya Lalu memohon kepada Allah Semoga dengan positifnya ini Negatifnya jadi hilang Biasakan semacam itu Karena apa Kita tuh sering mandang orang Dengan kesombongan Dengan oh aku sudah tidak begitu Berarti aku lebih bagus dari dia Itu adalah cara pandang iblis Ini pertanyaan bagus sekalian Banyak orang seperti itu Ini mengingatkan yang lainnya Jika ada misalnya Ramadan Ada orang televisi begini Alhamdulillah Berarti televisinya masih menghormati syariat dong Menghormati Ramadan dong Berarti masih lumayan Yang begitu Khusukur kepada Allah Semoga Yang punya televisi Kedepan hari Kalau kita doakan Bisa menjadikan Di luar Ramadan Jadi Ramadan semuanya Seperti itu Jadi Tidak usah memandang kita nakat Bahkan Kalau ada nilai positifnya Yuk kita sanjung positifnya Dan kita mohon kepada Allah Semoga nilai positifnya Semakin banyak Seperti itu Semoga Allah memberikan Mahaman Iman Allah Masya Allah Masya Allah Buya terima kasih banyak Untuk jawabannya yang sangat menyejukkan Dan Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W 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 S.A.W